Dalam didapat, didapati sejumlah 39 wanita yang dipekerjakan sebagai PSK di wilayah Gang Royal Jakarta Utara. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini adalah Mucikari dan Bodyguard-nya yang menampung puluhan wanita PSK di bawah umur. Ini adalah empat tersangka yang sudah diamankan. Tembora ini terdiri dari 96 RW. Setiap RW itu saat ini sudah diisi oleh satu polisi. Kita sebutnya polisi RW. Jadi ada 96 polisi RW di setiap RW di Kecamatan Tembora. Salah satu polisi RW ini, tepatnya di RW 10 Kelurahan Pokojan, mendapat curhat dari tokoh masyarakat dan pengurus RW setempat bahwa ada satu kos-kosan di wilayah mereka yang dicurigai sebagai mes penampungan PSK atau pekerja seks komersil. Dari info ini dilaporkan kepada polisi RW, kemudian polisi RW 10 Pokojan itu laporan ke Kaposek Tambora. Saya Kaposek Tambora, Kompolo Pukra Pratama. Dari informasi ini kemudian unit reskrim Posek Tambora melakukan penyelidikan ke lokasi. Didapati di lokasi itu merupakan satu buah kos-kosan yang terdiri dari dua lantai. Kos-kosan ini terdiri dari 10 kamar. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa betul lokasi tersebut merupakan lokasi penampungan PSK. Kemudian unit reskrim Posek Tambora pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 15.00, pukul 3 sore, melakukan penggerbekan. Di dalam didapat, didapati sejumlah 39 wanita yang dipekerjakan sebagai PSK di wilayah Gang Royal Jakarta Utara. Lokasi penampungannya ini masuk di dalam RW 10, RT 10, RW 10, Kelurahan Pokojan, Kecamatan Tambora. Penampungannya di Tambora, tetapi lokasi prostitusinya berada di Gang Royal Jakarta Utara. Dari hasil pengerbekan, diamankanlah 39 orang wanita, kemudian juga diamankan satu orang muncikari, berjenis kelamin perempuan, dan tiga orang bodyguard yang juga merangkap sebagai calo, menjajakan para PSK ini kepada pria-pria hidung belang di Gang Royal Jakarta. Terima kasih telah menonton!